Hai nah ini kita nyurut ya bro ya apa nyurut nyurut itu orang mau dibuang kita ambil apa itu namanya bagus banget ya ini karet teman-teman berwarna-warni setak tak sumsek bro nah bagus banget ya jadi warnanya berwarna-warni seperti ini ada dua sapi bro ya tiga bro ya Allah seperti ini ada mbak bro ini mau buat mbak bro sendiri apa buat jahwa buat jahwa mau dipulangin dulu bro nanti jangan taruh depan rumah diambil Nenek nanti Nah kita buang sampah ya jadi bapak ini yang punya oh yung itu hai 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 ini bagus banget ya celana udah dipakai enak banget ya yang dulu itu seratus yang itu bagus bro bagus terus nggak jadi terus kita makan ayamnya hari apa Allah tapi daripada makan napoli mending kita ke kfc ya bro ya bener kan kfc bro sebenarnya alah ya enggak lah ya dilihat dari mahalnya enggak yang terus sampai kita makan sampai jelek kayak gitu enggak lah biasa bro kita katanya mau ke itu gongguan yang ada ayam goreng korea itu nah kita ada net-net ya itu tukang sampah ini ada bus kita itu kalau buang sampah sambil ngintip yang namanya jalanan di sepanjang yonghe ya jadi kita tinggal itu kayak tempatnya strategis banget baratnya semua itu toko beruntung banget ya ini jalanan raya ini bersama mbak bro mbak bro muncul sedikit mbak bro sebelah sini kita muternya bersama mbak bro akucellon itu ala 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 Amerika ya hallo yaibtis kucer sch palabra sketchscher itu nyaman gitu loh pokok ini pakai sarung air cala indonesia ya ini night 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 ini tukang buah ya naïca apa? naïca koko aku suka kecuali yang siena naïca itu baru enak tapi kalau yang naïca biasa ini pembangunannya cepat loh tapi ya tapi yang gak yang secepat itu bro ya enggak aku datang kesini itu udah kosong bro masingnya belum iya 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 sekarang udah mungkin kontraktornya lebih banyak oh sisi lho pan bye bye nah halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya yayo jayo semangat nah hari ini aku tuh nyuciin peisin ya peisin itu semacam baju musim dingin kayak gitu loh teman-teman ini sebenarnya kemarin itu mau dibuang terus aku bilang ini tuh bisa dipakai mbak Sita loh mbok soalnya kan kalau musim dingin tuh dingin banget ya kayak gini-gini loh jadi kalau pas musim dingin tuh anget soalnya orang Indonesia kan takut ya sama musim dingin ini jarang banget dipakai sama mendiang kakek pas waktu hidup ya kalau mau dikasih mah dikasih ayah disuruh nyucik dulu jangan kok rajin banget kok padahal ini baju tuh dari lemari bersih nah ngawulau duit ya aku dimanut ibaratnya nyonya aku ngeliat baju ini mendiang kakek itu mau dibuang sayang terus sih kalau misalkan mau ditaruh dikasih orang suruh nyuci lagi nyuci lagi kayak gitu aduh ayo nah kayak gini tuh mau dibuang kan ibaratnya kalau tapi walaupun di Taiwan ini ya baju dibuang itu bukan dibuang sampah teman-teman jadi ada tempatnya nanti ada orang yang bisa ngambil lagi kayak gitu masih bisa dimanfaatkan lagi bukan yang bener-bener dibuang jangan pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan diri kita ya sukses tidaknya diri kita itu diri kita yang menentukan selalu positive thinking hari ini adalah hari yang paru hari ini kita menarik apapun yang kita inginkan kita sehat kita kuat kita sejahtera afirmasi teman-teman jadi kita itu harus selalu berpikir positif jadi apa yang ada di mindset otak kita itu kalau bisa itu positif 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 kayak gitu terus kita itu bakalan menarik apapun hal yang positif di dalam hidup nah mohon maaf teman-teman nanti kalau misalkan kualitas video ini gelap ya karena saya itu membelakangi matahari teman-teman kalau misalkan kameranya ditaruh sana pasti pencahayaan ini bagus kayak gitu jadi pas waktu kita bikin video itu tidak boleh membelakangi matahari kita harus kayak gini matahari di sini kamera taruh sini kayak gitu maksudnya aku tuh cerita kadang kan kualitas gambarnya itu gelap kayak gitu kadang aku tuh merasa apa hp ini palsu kayak gitu beneran ini peisinip kakek mendiang kakek kakekku tuh gak mau pake karena kekecilan jadi mendiang kakekku itu bukan tipe orang yang kalau dipilihin baju mau dipake itu gak milih sendiri kalau gak mau ya dicopot pernah ya suatu ketika ini ya malah rasan-rasan mendiang kakek ya mohon maaf ya kakek ya nah aku tau ini pasti aku ya ditawabuk nah tak ceritain pas waktu di rumah sakit tak sengajain tak bawain baju tidur warna merah padahal beliau itu anti banget sama sesuatu baju yang berwarna merah celana dalam warna merah ya anti banget beliau itu gak mau pake ya gak mau pake tapi aku bilang gak ada baju selain ini pokoknya harus dipake gitu terus akhirnya dipake terus habis dipake masih dipakein peisin jadi biar gak keliatan kayak gitu jadi kakekku es mosai jiwa tapi alhamdulillah yuk kakek itu baikin bisa diajak bercanda semasa hidup saya itu saya tidak pernah memiliki kakek teman-teman saya lahir ke muka bumi ini tuh kakek dari ibu dan bapakku tuh wafat semua jadi aku merasakan mempunyai figur kakek itu yuk mbah kulanang ini yuk mbah kulanang ini wapi apa rayu yang namanya manusia itu pasti ada positif ada negatifnya tapi beliau itu adalah orang baik teman-teman ya taat agama mencintai keluarga setia kayak gitu seorang bapak yang baik untuk anak-anaknya dan seorang suami yang hebat untuk istrinya kayak gitu kok orang muatin lah maksudnya aku tak taruh luar itu biar baunya itu seger kayak gitu loh teman-teman soalnya kalau ditaruh di dalam kan tidak tersengat oleh matahari yuk jawaku ngunuh lah kok malah langitnya ini langitnya mendung lagi sebenarnya baju ini mau tak cuci nanti kalau cuacanya benar-benar bagus ya tadi nyonya aku tuh bilang ini suruh cuci sekarang mataharinya bagus yuk sekarang yuk aku mau majikan minta sekarang yuk sekarang manut maksudnya orang manut sekarang PDW kalau dipecat kita harus berani mengambil sebuah tindakan teman-teman jangan jangan sampai kita menyesel ketika kita berusia 40 tahun terus kenapa dulu aku gak ngomong kayak gitu loh baratnya apa yang mau ngomong apa yuk aku ya orang ngerti mau kadang ke aku aneh sekelewatan aja nah itu ada orang pulang itu saya mau ngomong apa yuk hai hai ini juga sini yang menarik ini punya belikan sebuah yang terbaik sekarang menggiraf yang tukar dengan keemuan, bisalkan sebuah yang telah dibuang saya lakukan ini, pelikannya terbalik saya pakai yang tidak terbaik dan kemahir, menurut saya, kembang 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 kembang, Kemudian saya akan datang kembang 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 $200 tidak suka sebuah belikan usaha yang tidak terbaik tidak, tidak! ini adalah ceritiannya ada yang berlaku tersebut jangan begitu saja tidak jadi itu tidak! itu masih berlaku ini juga berlaku tidak ya sudahangsang tidak sama kalau ada yang di Causea tidak pernah tersebut tidak tahu perlu dimangkan apa kamu tidak tahu? Selain ini? Oh untuk kalian tidak tahu Saya tidak melayang. Setelah berkata, saya tetapi saya tetap berkata. Entah saya akan dihubungi sekarang? Oh, dua ini berkata berkata? Rp140. Rp140. Rp170. Berkata kami? Berkata kami. Berkata kami berkata kami. Berkata di situasi yang bagus. Jadi ada yang berkata dari kami. Mereka lihat dari kami. Setelah keselah Tenggara Kainal 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 Untuk Kainal iting halu semanganya kentsul�� siang ada gota kenteng selamat menikmati 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 5 baju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini baju kocok juga diskon nah ini juga diskon nah ini juga diskon diskon ini celana cinch juga diskon semua nah aku nemu lagi ya jakete pak jokowi jaman dulu itu diskonnya cuma 50% hari ini diskonnya adalah 70% keren banget tapi kita cuma dapet 3 ya karena wes habis kita datangnya mungkin itu telat ini mungkin sisaan dari tadi malam juga gak tau kita dapet 3 mbak bro 1, aku 2 jadi yuk dibagi rata ya ini baik ya kita keluar ke jalan raya sekarang jam 12, 50 oh kayaknya mau ujian seperti berang nah ini MRT Dingsi ya ini jalan raya ini jalan jalan tidak optimizing Pertanyaan dariakannya Jangan menunggu Tidak apa yang punya Tidak apa yang punya Saya menyuruh Pertanyaan saya sangat menyelesaikan Karena saya akan melihat Saya akan melihatlah passover Saya akan melihatlah Sebenarnya tidak akan melihatlah Satu berlaku Saya juga merasa Saya perempuan seperti itu Saya selalu berapa Tetapi saya tidak tertarang Tapi aku belum mencoba Ini bukan Aku mau kutubu Aku mau kutubu Oke lah bye bye Terima kasih Laluan tidak berlaku Karena kamu tidak berlaku Karena kamu tidak berlaku Dia tidak berlaku Dia tidak berlaku Laluan tidak berlaku Laluan tidak berlaku Laluan tidak berlaku Tidak berlaku Nah itu bakul kembangnya Takut ya diamuknya Sesiapa orang pasti Melihatnya Nah ini rumah sakit Kita mau ke mbak Susi Apa mbak Susi masih ada Tang 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 Mbak ada apa mbak Ini sotor dagingnya Satu berapa mbak Ya aku mau satu mbak Nah ini masukannya Yang ini udah ada nasi Ini 100 Oke Nah hari ini Mbak Susi ini kemana mbak Di rumah Oh Di rumah Mbak Susi ini diwakilkan Banyak aja Banyak aja Banyak pun mau Nah ini adalah kuah Kuah soto daging Hari ini Hari ini sisa banyak Itu di dalamnya udah mengandung sambelnya mbak ya Belum Mau sambel aku mbak Sambelnya yang agak banyak mbak ya Enggak usah pakai kecap Aku enggak suka kecap Terima kasih Nah ini di sebelah ada jus Terima kasih mbak ya Oke bye bye Ini di sebelah juga ada Macam-macam Kita langsung pulang Ini buah-buah Ini masih lampu merah ya Kita menunggu lampu berubah menjadi hijau Nah itu mobil sampah datang di sebelah sana Tetetetetetet Dan sekitar nyabrang Bismillah Seperti ini Nah ini adalah pasar ya Kita enggak mau melewati pasar Set Set Di dalamnya udah ada ati Udah ada Kalau yang itu Kalau yang lembaran tipis-tipis itu tepung Terus dikasih hucaunya pas anget-anget itu enak Ya Kita ambil dua Ternyata 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 kita 300 Itu murah Itu murah banget bro Alpukat bro 120 bro Tidak 120 Oh mahal lah Masa sih bro Itu Itu kata buku itu murah Itu kata buku itu murah Bukan aku kainnya sih Sampai Oh Allah Alhamdulillah Ya Allah Ini buat aku beli buah lagi Oh iya Oh iya Itu patukang di sebelah itu berisiknya Masya Allah teman-teman Nah jadi kalau misalkan Aku beli baju kayak gitu ya teman-teman Sebelum aku pakai itu Cuman bikin ambil video kayak gitu Aku cuci dulu teman-teman Nanti setelah cuci baru dipakai ya Biar aman Dikeringin aja ya cukup 1 menit Biar gak netes ke bawah Nanti kalau netes ke bawah Orang bawah es mosai jiwa Ini adalah jas musim dingin ya teman-teman Aku gak muat Ini adalah bajunya cece yang mau dibuang itu Terus tak surut Ini ya biar dipakai mbak Sita teman-teman Karena kalau musim dingin ini panas banget Ini sekarang aku pakai panas banget Kayak band Band seperti drama-drama Korea itu loh teman-teman Ini ya lumayan bagus ya Dulu cece kerja itu pakai kayak ginian Baju kalau ditaruh di luar ini tuh Karena kena angin ya Jadi dia tuh cepet kering ya Daripada ditaruh di dalam Ya garing kalau ditaruh di dalam Sama air tapi agak lama Ini dalam lebih sejuk Ini bajunya Mendiang kakek teman-teman Aku itu seorang penakut ya teman-teman Gampang jireh kayak gitu loh Gampang merinding Ya penakut itu terbawa oleh sugesti mungkin Nah juga ada ini Ini juga mau dikasih ke mbak Sita Kita cobain ya muat orah Aku tuh gak akan muat Karena ceceku tuh kurus banget loh Seketeknya seorang muat loh Ngek ngok ngek ngok Tapi kalau mbak Sita itu kurus banget teman-teman Mbak Sita pasti muat Nah kita taruh di dalam ya Karena abis garing Setelah itu bajuku tak taruh di luar Supaya bajuku cepet kering Apalagi kalau taruh di atap itu Itu lebih cepet kering Nah ini sebagian berna yang jopo Yes Biarkanlah Nah jadi sekarang Saya adalah Pemakai baju warna pink teman-teman Untuk menyenangkan hatinya Tapi kalau misalkan untuk orang tuaku Nah untuk adik-adikku kayak gitu loh ya Kalau bagus ya tak beli ibaratnya Kalau aku tuh lebih suka baju yang model itu agak tebel ya Kalau di enes itu tipis-tipis Kayak gitu aku kurang suka Kalau ini tuh tebel Jadi tuh agak tebel dikit lah Terus ini tuh menolor punya ya Warnanya cowantik loh Jadi ini juga gak harus mahal Ini kayak yang 100 centian kayak gitu Tuh us dapet Jadi Diucek-ucek aja kayak gitu Pakai sabun terus dibilas dua kali Itu us bersih Ini kemarin bajuku tuh kena minyak Banyak banget ya Terus anaknya perempuan itu Bawa ini tuh teman-teman Semprotan Katanya itu organik punya Katanya organik punya teman-teman Kalau misalkan baju kita kena minyak Disemprot itu Terus didiemin dicuci hilang teman-teman Bener-bener loh Bajuku yang kena minyak hilang Jadi dia gak ada bekas yang namanya Minyak goreng yang kemarin itu Keren banget sumpah Sumpah-sumpah Aku tuh kalau baju Kena minyak gitu tuh Rasanya tuh kayak yang Kurang pede ya Nyusiknya susah Tapi alhamdulillah ini ada Sebuah terobosan baru Jadi pink, pink dan orange Seperti itu Alhamdulillah Anak telepon Minyak goreng tumbuh tbf ada barang dapatnya oke, terima kasih seperti ini cc ku pesen baju mohon maaf ya kalau kualitas gambarnya buram karena memang cuacanya ya kayak gini biar pet ya ini adalah apa paisiangko teman-teman paisiangko adalah markisa pokoknya wangi banget, rasanya manis banget kalau markisa nek taiwan itu tidak boleh buat sembahyangan teman-teman, tomat markisa katanya buah yang banyak bijinya gitu loh, tapi kalau papaya itu boleh, enggak semuanya enggak boleh ya, terus buah naga itu juga boleh, aku enggak paham ya mohon maaf ya ini ada buah papaya intinya ya aku cuma belajar dari nyonya kayak gitu terus ini ada buah pisang, terus matang banget jeruk keprok jeruk keprok ini kesukaannya meme ya teman-teman karena mahal, kalau mahal kayak gini tuh aku kalau enggak ditawarin juga enggak ambil ibaratnya buah aku mecah satu itu kita separohan yuk kayak gitu aku baru ambil aku ditipu sungkanan loh kalau paisiangko markisa itu taruh di panci ya teman-teman ini nanti kalau anak-anaknya mau ambil kayak gitu kosong itu taruh sini ay ini untuk sembahyangannya jadi taruh sini ay enggak boleh dicampur sama buah baru nah ini buah jeruk ini kesukaannya meme ya meme tuh suka makan jeruk nah ini sisa sembahyangan teman-teman ini sisa sembahyangan buah pisang jeruk keprok sembahyangan di kuil sembahyangan di rumah ini belum sembahyangan taruh sini ay kita tahu terus ini buah nyonya ini biar taruh di sini ay nah buah ini kalau misalkan mau makan itu boleh teman-teman tapi kalau yang mahal-mahal kayak gini aku tuh kalau enggak ditawarin aku enggak mau ya maksudnya boleh makan ya secukupnya coba entek-entek nah ini adalah lidah sapi teman-teman jajanan dari ilan ini brand itu laujanso laujanso itu adalah lidah sapi shape cookies tapi bukan benar-benar lidah sapi ya tapi ini jajanan yang menyerupai lidah sapi bentukannya seperti ini ini rasa mocha buku itu buka enggak ditutup lagi enggak tahu melempah mepora Bismillah tidak melempem saya menggunakan kamera Samsung S22 Ultra ya tanpa melihat mukaku sendiri nah kita kalau bikin video terus bisa melihat wajah kita sendiri itu kita seneng ya kalau kita bikin video kita enggak bisa lihat wajah kita itu rasanya kayak yang aneh rasanya itu manis terus ada kriuk-kriuk kayak gitu tergantung pilihan rasanya ada yang rasa mocha ada yang rasa kopi macam-macam aduh aduh terima kasih terima kasih